Alhamdulillah Di saat yang berbahagia ini Hari pertama Tanggal 1 Jumadil Akhir Kamis tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijri Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan Masih ada jatah sisa umur dari Allah SWT Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam Rohmat dan maghfirullah Allah SWT Ibu-ibu para peserta biah Qur'aniah Semua tashkil PWP R.S. di Jawa Barat Dan da'inya PWP R.S. di Jawa Barat Alhamdulillah pada saat ini adalah Tafsir surat Al-Mutafifin Ayat 24 sampai dengan 28 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ta'rifu fi wujuhihim naburatan na'im Yusqawna mirahikim makhtum Khitamuhu misku Wa fi dhalika fal yatanafas Wa fi dhalika fal yatanafas il mutanafisun Wa mizajuhu min tasnim A'inai yashrobu bihal muqorabun Samyakna wa ato'na gufronaka Rabbana wa ilayikal masir Ta'rifu kamu dapat mengetahui Fi wujuhihim dari wajah mereka Naburatan na'im Kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan Yusqawna mereka diberi minum Mirrohiqin dari homar murni Maktumin yang di'lak tempatnya Khitamuhu laknya adalah Miskun Kesturi Wa fi dhalika Dan untuk yang demikian itu adalah Fal yatanafasil mutanafisun Hendaknya orang berlomba-lomba Wa mizajuhu Dan campuran homar murni itu adalah Mil tasnim adalah tasnim Tasnim yaitu A'inai yashrobu A'inan yaitu mata air Yashrobu yang minum Biha darinya Dari mata air itu Al-muqorabun Orang-orang yang didekatkan Kepada Allah Ibu ikhwatu iman yang berbahagia Ahlul Qur'an Ashabul Qur'an Wa qauluhu Dan tentang firman Allah Ta'rifu fi wujuhihim Naddorotan na'im Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka Kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan Ay ta'rifu idha naddorta ilayhim fi wujuhihim Naddrotan na'im Ya ini Apabila engkau lihat wajah mereka Kamu akan dapat mengetahui Kesenangan Kesenangan hidup mereka Yang penuh dengan kenikmatan Kesenangan hidup Al-muqorabun Yang didekatkan kepada Allah itu Yang diberi nikmat Yaitu dengan kesenangan hidup mereka Yang penuh dengan kenikmatan di surga Ay sifatat tarofati Wal khismati Wasururi Wadiati Wariasati Ya ini Tampak berseri-seri Cerah Gembira ria Dan senang Mimma humfihi minan na'imil adhimi Dengan kenikmatan besar Yang menggelimangi kehidupan mereka Ahli surga Begitu bergelimang Dengan kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan Kemudian ayat 25 Mereka diberi minum dari homer murni Yang dilak kempatnya Al-Muqorabitin ayat 25 Ay yusqowna min homrin minal jannati Yaitu mereka diberi minum dari homer surga Warrohiku Dan rohik Min asma'il homri Dan rohik adalah nama lain dari homer surga Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas Mujahid Al-Hasan Dan kotada Serta Ibnu Zaid Ibu-ibu ikhwatu iman Yang berbahagia Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian Kola al-imamu Ahmad Imam Ahmad berkata Haddasana Hasanun Telah menceritakan kepada kami Hasan Haddasana Zuhairun Telah menceritakan kepada kami Zuhair An-Sa'din Abi al-Mujahidi At-Toihi Dari Sa'id Yaitu Abu Muhasir At-Toi An-Ati Yata Bin An-Ati Yata Bni Sa'din Dari Atiyah Ibnu Sa'd Al-Aufiyyi Dari Al-Aufiyyi An-Abi Sa'idin Al-Hudri Dari Abu Sa'id Al-Hudri Arohu Kodrofa'ahu Ilan Nabihi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Yang menurut pandangan Perawi Abu Sa'id Merofakannya Jadi hadisnya Marfu Merofakannya Kola Rasulullah Bersabda Ayuma Mu'minin Sakiyun Mu'minan Syarbatan Ala Domain Sampai kepadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Pernah bersabda Rasulullah Siapapun orangnya Yang mu'min Memberi minuman Orang Orang mu'min Lainnya Orang mu'min Lainnya Domain Yang sedang Kehausan Seorang mu'min Memberikan minum Kepada mu'min Yang lainnya Yang dalam Kehausan Dalam keadaan Kehausan Sak'ohullahu ta'ala Yaumal kiamati Saurasulullah Mereka kelak Allah akan memberinya Minum Minuman Dari Minuman Di hari kiamat Yaumal kiamati Minar rohi Qil mahtum Hari kiamat Nanti Dari Khomer Murni Yang Dilak Tempatnya Mahtum Wa'ayyumam Mu'minin At'aman Eh punten At'ama At'ama Mu'minan At'ama Mu'minan Ala Ju'ain At'amahullahu Min Simaril Jannati Dan Siapapun Orangnya Yang mu'min Memberikan Makan Orang Mu'min Lain Yang sedang Kelaparan Yang sedang Kelaparan At'ama Allah Min Simaril Jannati Maka Allah Memberinya Makan Dari Buah-buahan Surga Nanti Akan Diberikan Makanan Yaitu Dari Buah-buahan Di Surga Kemudian Yang ketiganya Rasulullah Wa'ayyumam Mu'minin Kasah Kasah Mu'minan Sauban Ala U'rin Ala U'rin Punten Ala U'rin Kasah Hullahu Min Hudril Jannati Dan Siapapun Orangnya Yang mu'min Memberikan Pakaian Kepada Orang Mu'min Lainnya Yang Tidak Punya Pakaian Pelanjang Maka Allah Akan Memberinya Pakaian Dari Kain Sutra Surga Yang Berwarna Hijau Yang Berwarna Hijau Kemudian Waqola Ibnu Mas'udin Dan Berkata Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Berkata Fi Kauhlihi Tentang Firman Allah Khita Muhum Mis 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 Ayat Kholtuhu Mis Kun Ibnu Mas'ud Mengatakan Sehubungan Dengan Makna Firman Lakhnya Adalah Kesturi Al-Mutafipin Ayat 26 Bahwa Makna Yang dimaksud Ialah Campurannya Adalah Minyak Kesturi Campurannya Adalah Minyak Kesturi Waqola Al-Aufiyyuh Dan Al-Aufi Berkata Anibni Abbasin Dari Ibnu Abbas Tentang Khita Muhumis Toyaballahu Lahumul Khomro Bahwa Allah Mewangikan Bagi Mereka Khomr Surga Khomro Pakana Akhiru Syai'in Juhila Fiham Miskun Dan Sesuatu Yang disampurkan Kepada Khomer Surga Adalah Kesturi Hutima Hutima Bimiskin Kemudian Dilak Dengan Kesturi Ya Kesturi Waqada Kola Kotadatu Waddohaku Dan Ini Menurut Imam Kotadah Dan Ad-Doha Hal yang Dikatakan oleh Kotadah Dan Ad-Doha Kemudian Tentang Khita Muhumis Miskun Itu adalah Waqola Ibnu Waqola Ibrahimu Berkata Ibrahim Walhasanu Dan Hasan Tentang Khita Muhumis Ae Akibatuhu Miskun Ibrahim Dan Al-Hasan Mengatakan Bahwa Laknya Memakai Minyak Kesturi Yakni Kesudahannya Ialah Minyak Kesturi Wangi Waqola Ibnu Jarir Ibnu Jaririn Waqola Benu Jaririn Haddasana Ibnu Humaydin Haddasana Yahya Ibnu Wadihin Haddasana Abu Hamzata Anjabirin Anabdir Rahman Ibni Sabitin Anabid Dardai Khitam Muhumis Tentang Khitam Muhumis Kola Yaitu Laknya Dengan Adalah Kesturi Kola Syarobun Abiadu Mislul Fit Doti Yakni Minuman Yang putih Seperti Warna Perak Minuman Putihnya Itu Seperti Warna Perak Yakhtimu Nabihi Syarobahum Yang Mereka Gunakan Untuk Menutup Minuman Khomernya Syarobahum Walau Anna Rojulan Min Ahli Dunya Adhola Usbu Ahu Fihi Summa Ahrojaha Lam Yab Kod Duruhin Illa Wajada Tibaha Seandainya Seseorang Dari Penduduk Dunia Memasukkan Jarinya Kedalam Minuman Itu Lalu Ia Mengeluarkannya Maka Tiada Suatu Makhluk Pun Yang Bernyawa Melainkan Dapat Mencium Bau Wanginya Mencium Wanginya Minyak Mis Yang Dipakailah Seandainya Tangan Dari Ahli Dunia Dicelupkan Maka Semua Makhluk Yang Ada Di Muka Bumi Akan Mencium Wanginya Misku Misku Wa Kola Ibnu Abin Najihin Dan Berkata Ibnu Abu Najih An Mujahidin Telah Meriwayatkan Dari Mujahid Khitam Muhu Misku Sehubungan Dengan Makna Firmannya Laknya Adalah Kesturi Kola Tibuhu Miskun Maksudnya Diharumkan Dengan Minyak Kesturi Wa Kowluhu Wafi Dhalika Falyatana Fasil Mutana Fisun Di ayat Ke 26 Masih di ayat Ke 26 Tapsirannya Adalah Wafi Mislihadal Hali Falyatana Falyatafakhori Al-Mutafakhiruna Walyatabahi Walyukathiru Walyas Tabiq Ila Mislihi Al-Mustabikuna Insya Allah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wafi Dhalika Falyatana Fasil Mutana Fisun Dan untuk demikian itu Hendaknya orang-orang Berlomba Lomba Surat Al-Munafikun Ayat 26 Yaitu Terhadap Keadaan Keadaan Seperti Hendaknya Orang-orang Seperti ini Berlomba Lomba Harus Berlomba Lomba Seperti ini Hendaknya orang-orang Berlomba Lomba Untuk meraihnya Dan berbangga Diri Karena berhasil Meraihnya Ayyuna Kau berlomba Lomba Di muka bumi Fa'innal Yawma Amalun Walah Hisaba Wagodan Hisabun Walah Amala Kesempatan Dari Allah Untuk Senantiasa Beramal Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Maka Akan Bergembiralah Orang Yang berhasil Melaih Dari Perlombaan Itu Ayat ini Semakna Dengan Apa Yang disebutkan Oleh Ayat lain Melalui Firmannya Dikuatkan Dengan firman Allah Surat As-Sofat Ayat 61 Surat As-Sofat Ayat 61 As-Sofat As-Sofat Ayat 61 Dikuatkan Dengan Ayat As-Sofat Ayat 61 Limit Lihada Fal Ya Malil Amilun Untuk Hal ini Seharusnya Segera Berlomba Lomba Orang itu Jantan Untuk Hal Mengenai Tentang Nikmatnya Surga Berlomba Kita Semua Insyaallah Mudah-mudahan Menjadi Peserta Yang Mendapatkan Kebahagiaan Yaitu Surga Allah Subhanahu Wata'ala Iya Yaitu Dikuatkan Dengan Surat 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 As-Sofat Ayat 61 Waqoluhu Kemudian Tentang Wamizajuhu Min Tasnim Ayat 27 Ayat Wamizajuhadar Rohiqi Al Mausufi Min Tasnim Dan Campuran Khomer Murni Itu Adalah Dari Tasnim Yakni Campuran Khomer Ini Adalah Sesuatu Minuman Yang Disebut Tasnim Tasnim Yang Merupakan Minuman Ahli Surga Yang Tasnim Punten Yakni Campuran Khomer Ini Adalah Sesuatu Minuman Yang Disebut Tasnim Yukolulahu Tasnim Wahua Ashropu Syarobi Ahlil Jannati Wa'a'lahu Yang Merupakan Minuman Ahli Surga Yang Paling Abdul Minuman Ahli Surga Yang Paling Abdul Dan Paling Terhormat Paling Terhormat Minuman Yang Ada Di Surga Yaitu Yang Dicampur Dengan Tasnim Demikianlah Menurut Abu Solih Dan Abdoha Dan Tentang Firman Allah Karena Itu Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dalam Ayat Berikutnya Ayat Ke-28 Ayin Ayyash Rabu Bihal Mukor Rabun Yaitu Mata Air Yang Minum Darinya Orang-orang Yang Didekatkan Yang Didekatkan Kepada Allah Al-Mutafifin Ayat 26 28 28 Ayyash Rabu Ha Al-Mukor Rabu Na Sirfan Ya Ini Campur Karena Itulah Allah Subhanahu Ta'ala Yaitu Yaitu Yasrubu Biha Al-Mukor Rabun Ayin Yasrubu Biha Al-Mukor Rabun Nasirfan Watum Zahu Li Ashab Yamin Majhan Kolahu Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Wabnu Abbasin Wamasrukun Wakotadatu Wagoiruhum Yaitu Mata Air Yang Minum Darinya Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Al-Mutafifin Ayat 28 Maksudnya Minuman Yang Hanya Diminum Oleh Orang-orang Yang Didekatkan Dengan Allah Minuman Tersebut Menjadi Campuran Bagi Minuman Ashab Yamin Atau Golongan Kanan Demikianlah Menurut Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas Masru Kotada Serta Selain Dari Mereka Kemudian Ya Diakhiri Dengan Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Sohabat Abu Hurairah Menyatakan Rasulullah Bersabda Allah Berfirman Dari Mbakku Yang Soleh Kenikmatan Yang Belum Pernah Mereka Melihatnya Telinga Mendengarnya Belum Pernah Mendengarnya Dan Terbetik Dari Lubuk Hati Manusia Belum Terbetik Bacalah Bacalah Firman Allah Yaitu Mengenai Falata Lam Napsum Ma Ufialahum Mingkur Roti Ayun Tidak Seorangpun Yang mengetahui Apa yang telah Disediakan Untuk Mereka Kenikmatan Yang Menyedapkan Mata As-Sajdah Ayat 17 Hadis Imam Al-Bukhari Nomor 3005 Pelajaran Yang kita Dapat Dari Ayat-ayat Tidaklah Manusia Taat Kepada Allah Dengan Menjalankan Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Supaya Namanya Tertulis Di Kitab Yang Mulia Yaitu Ilihin Yang Balasannya Tidak Melainkan Surga Yang Nikmatnya Tidak Pernah Terlihat Oleh Mata Tidak Pernah Terdengar Oleh Telinga Dan Tidak Pernah Terpikirkan Oleh Hati Kenikmatan Seperti Itulah Yang Seharusnya Orang Yang Berakal Wallahu A'lam Mudah-mudahan Bermanfaat Itu saja Yang Bisa Disampaikan Mohon Dimaafkan Dari Segala Kehilapan Kesalahan Rabbana Latuzig Ulubana Ba'da Idh Hadaitana Wahab Lana Miladung Karohma Innaka Angtal Wahab Rabbana Ma'atina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Azab Banna Akulu Koli Hadha Wa Astaghfirullah Li Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Outro P statistics Tensi 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 Tensi